Assalamualaikum, semoga Allah merahmati Ustaz. Ustaz, bagaimana halnya dengan suami yang kerap menjatuhkan talak, lalu kemudian merujuk kembali istrinya? Begitu sering sehingga tidak terhitung lagi berapa kali hal tersebut terjadi. Bulan November lalu dia mentalak lagi istrinya dengan talak yang sorry, dalam keadaan sadar, tidak sedang marah. Tapi tiga hari kemudian dia rujuknya lagi. Lalu bulan Desember kembali melakukan hal yang sama. Tapi kali ini istri sudah tidak mau dirujuk lagi, disebabkan takut apakah rumah tangganya masih halal atau tidak halal lagi untuk dijalani. Mohon penjelasannya Ustaz bagaimana hukum dari masalah ini, dan sikap atau tindakan apa yang terbaik bagi sang istri dalam mengambil keputusan. Dan ini termasuk talak yang keberapa. Nah, kedua apa ketiga? Nah, subhanallah jamaah, antum kalau baru nikah, yang pertama antum hapus dari kamus antum, talak dihapus. Jangan ada tuh. Jadi di memori sudah dihapus talak. Kenapa? Ada sebagian orang setiap ada masalah sama istrinya, nanti aku ceraikan. Untuk nakut-nakutin istrinya, nanti anak talak nanti. Jangan. Istri itu butuh cinta dan kasih sayang. Terus bagaimana dengan kondisi suami yang seperti ini, yang sering menjatuhkan talak? Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Aftolaqu marrotan. Faimsakun bima'ruf, awtasrihum bi'ehsan. Tolak itu cuma dua kali. Artinya dua kali, kita menceritakan sekarang, ini dihitung satu kali. Rujuk. Kemudian kita ngomong, tolak lagi. Dua kali sudah. Rujuk, ingat. Kau hanya punya hak satu kali lagi. Kalau kau menceritakan lagi, sudah tidak bisa rujuk. Sampai istri kita menikah dengan lelaki lain. Jadi, tadi disebutkan itu, mungkin sudah talak kedua. Jadi kalau masih talak kedua, masih boleh rujuk. Tapi kalau sudah lebih dari itu, sudah tidak boleh rujuk kembali. harus menikah dulu dia. Beneran, bukan nikah main-main. Karena ada, fasilitator, untuk menikah main-main. Nanti habis nikah, diceraikan, supaya bisa dinikahi oleh istrinya. Maka hati-hati jamaah, orang yang mau menikah itu, harus punya ilmunya menikah. Dia tahu hukum talak, kapan dia mengatakan talak, kapan jatuh talak, kalau yang Anda sampaikan benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah dari diri Anda sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Allah. Baik, syukur. Jazakallah. Dukung Ufit TV dengan belanja di Ufit Store. www.ubistar.com